Niki secara pribadi minta maaf karena video itu terus semoga anaknya cepat sembuh dan Niki mau tekenin sekali lagi kalau saya tidak pernah merusak rumah tangga siapapun apalagi Zack dan Nava Tindakan Nikita Mirzani mengupload gambar kebersamaannya dengan Zack Lee akhirnya berbuntut panjang Mengunggah video bersama Zack Lee membuat Nikita Mirzani dianggap melakukan tindakan yang tidak pantas Dengan mengunggah video itu ke publik Nikita seolah mengesampingkan perasaan Nava sebagai seorang wanita dan juga istri Zack Kehebohan yang terjadi pasca beredar video Nikita dan Zack membuat Nikita akhirnya meminta maaf melalui telpon kepada Nava ya itu video iseng-iseng aja sih iseng-iseng cuman kalian aja bikin-bikin jadi gede itu video dimana Kak Niki? itu video dimana Niki? itu video di Bali di Bali emang udah janjian sebelumnya? gak ada janjian Bali kan orang bisa datang semaunya Bali kan tempat holiday betulan dokter gigi gue di Bali terus habis buka BL kan terus malamnya malamnya ke terus gak sengaja ketemu sama dia terus dia langsung gabung di table gue gitu udah udah nelfon Nava udah nelfon Nava udah whatsappan sama Nava juga Nikita juga sempat nanya kabar anaknya gimana di rumah sakit kalau buat Nikita kalau buat Nikita ya tapi Nikita gak tau kan namanya orang kan gak sama gitu kalau menurut Nikita video kayak gitu biasa aja tapi kalau buat orang-orang lain ya gak tau kalau dibilang luar biasa ya sorry aja tak berselang lama dari kehebohan yang diciptakan video Nikita dan Zack Nava langsung merespon melalui akun Instagram miliknya ia mengungkapkan bahwa suaminya tengah dalam masa kejatuhan namun ia tak ingin meninggalkan Zack dan justru memilih untuk mendoakannya Nava juga sempat menyebutkan inisial NM dan mengaku sudah mengampuni NM Nava tampak begitu tegar ketika harus menghadapi Zack dan permasalahan-permasalahan yang ditimbulkannya sebelumnya Nava juga menunjukkan ketegaran yang sama saat bersama dengan Zack beberapa waktu yang lalu inilah salah satu curahan hati Nava Urbah di akun Instagramnya terkadang kita cuma mau dalam keadaan senang saja tapi pada saat susah kita akan mengambil jalan pintas tapi ada satu cara yang saya pilih yaitu berdoa buat dia dan mengampuni saya mengambil keputusan berdoa untuk suami saya terima kasih buat teman-teman atas dukungan dan doanya semoga kejadian ini bisa membuat kita belajar dan berjalan lebih dalam lagi dengan Tuhan Tuhan memberkati kita semua bro, komunikasi sama? komunikasi? komunikasi? saya udah cukup penaseh hati saya udah cukup dalam koridor saya sebagai istri mau denger atau enggak, serah kecewa? pastilah, namanya juga orang pasti ada rasa kecewanya saya tahu saat ini respon hati saya salah saya tahu pada saat ini apa yang saya ambil keputusan apa yang saya ambil dalam koridor yang tidak benar saya tahu, tapi saya lagi gak mau tahu saya lagi nikmatin aja seperti ini saya lagi pengen pesel saya lagi pengen uring-uringan saya lagi pengen unek-enek capek, sabar mulu ya Niki secara pribadi minta maaf karena video itu gue gak tahu juga sih, tapi gue rasa Nava juga gue juga gak tahu kenapa nama gue ditaruh mengampuni NM kenapa gak secara nama gue aja pake NM, NN inisial Nikita Mirzane aja gitu kan terus gue bingung, kenapa yang lain dan yang lain-lainnya itu kenapa gak disebutin juga, kenapa gue karena gue adalah seorang back figure yang penuh dengan sensasi makanya dia taruh nama gue biar jadi seperti ini kayak gitu kan, ya gue juga gak tahu Pernah ku lihat lukisan cantik Tujuh bida dari dari langit Meninggalkan kisah Zekli dan Nava Urbah dan beralih pada pasangan romantis Rafi Ahmad dan Nagita Slavina Senin 17 Oktober 2016 kemarin pernikahan Rafi dan Gigi genap berusia 2 tahun di hari spesial tersebut Rafi sudah mempersiapkan kejutan untuk istri tercinta dengan bekerja sama dengan penggemar setianya meskipun Rafi dan Nagita sedang menghadapi kerikil namun mereka menunjukkan bahwa cinta mereka memang tak dapat dipisahkan Hadiah untuk pasangan ini juga terus mengalir dari berbagai kota untuk pasangan yang mereka idolakan Seperti inilah kejutan anniversary Rafi untuk sang istri Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kamulah takdirku Tuhan ciptakan aku Tuhan ciptakan kamu Kita berdua Diizinkan bersama RG Universitas Bihak Terima kasih Terima kasih Yang udah mendoakan kita Semoga kita baik-baik aja selalu Dan juga yang terbaik Doakan supaya aku Gigi Al-Fatah dan keluarga kita selalu Diberikan kewacaran dan bahagia Terima kasih Happy 2ND Happy 2ND Anniversary Raffi Gigi semoga bangun Hingga maut yang memisahkan Min terima kasih Ransia Happy 2ND Happy 2ND Anniversary Raffi Gigi semoga bangun Hingga maut yang memisahkan Min terima kasih Ransia Super Gigi semoga bangun Selamat si Ransia Raffi Gigi semoga bangun Raffi Gigi erat Raffi Gigi semoga bangun Raffi Gigi Terima kasih Terima kasih udah doain terus, mudah-mudahan langgan terus. Rumah apalah susah, cari kesana kesini. Permintaan agar tak ada pesta mewah, merayakan dua tahun usia pernikahan mereka memang datang dari Gigi yang mengungkapkan hanya ingin berdiam di rumah di hari bersejarah tersebut. Meski tak ada pesta meriah, kejutan kecil dari Raffi dan fans mampu membuat Gigi tersenyum bahagia. Menjadi doa utama bagi Raffi di anniversary keduanya agar rumah tangganya selalu langgang. Jaga rumah tanah? Ya jaga aja rumah tanah, sama aja lah sama yang lain. Paling penting kan saling ngedoain, saling berpercaya. Ada dong, tapi gak boleh kata Gigi gak boleh dikasih tau. Gigi kayaknya di rumah aja hari ini ya? Ada rahasia kata Gigi gak mau. Habisnya dia mau cuti hari ini. Jadi kita di rumah aja. Semalam ya kasih surprise. Karena aku memang hari ini tuh gak bisa libur, karena hari ini kan hari Senin. Karena aku udah kemarin hari Sabtu minggunya kosong. Jadi hari Sabtu minggu kemarin sama Gigi udah ngabisin waktu bareng-bareng. Sampai tadi jam 12 malem. Sampai jam 4 pagi makanya ngantuk banget. Tapi jam 4 pagi terus hari ini aku syuting. Ada 5 program paling nanti malem ya baru ketemu lagi. Tapi Gigi tuh aku bilang, kamu mau kado apa ya? Aku sih ngasih kado. Tapi pasti bilang, aku pas anniversary aku pengen di rumah aja sama Rafathar. Dan biasanya kan kita muter ke TV-TV. Dia bilang, gak aku pengen di rumah aja dia sama Rafathar. Itu deh. Kita doain aja ya mudah-mudahan 2 tahun ini. Ada rencana apa yang mau ngomong lagi? Kalau punya ngomongan lagi sih rencananya, kita sih pas Rafathar udah 2 tahun. Karena biar jaraknya 3 tahun. Kalau sekarang Rafatharnya masih kecil. Semuanya biasa aja. Semua pernikahan pasti ada cobaannya. Apalagi Raffi, Gigi, gue2nya pambing tidur gitu. Jadi... Buat apalah susah, cari kesana kesini. Sudah di depan mata, kamulah takdirku. Buat apalah susah, cari kesana kesini.